Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Mata Kuliah Penalaran Hukum dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logika dan untuk materi kali ini diambil dari tiga buku ini dan pada bagian yang pertama kita melihat dulu pengertian logika menurut Notonagoro, logika adalah ilmu yang meneliti perbuatan akal manusia sedangkan menurut Gasalba, logika adalah hukum untuk berpikir tepat ia menggariskan kaida-kaida untuk itu, ia mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemikiran untuk membentuk pengetahuan yang tepat kaida dan syarat didangkan kepada pemikir agar pemikirannya berhasil menurut Pujiawiana, logika ialah filsafat budi manusia yang mempelajari teknik berpikir untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir dengan semestinya atau dengan seharusnya sedangkan menurut Katsov, Louis Katsov menyebut logika adalah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus menguraikan tentang aturan-aturan serta cara-cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh perangkat premis dan selanjutnya menurut Irving Kopi ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah dan menurut Sommer, logika adalah ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi rasio untuk membimbing menuju yang benar demikian mengenai pengertian logika dan selanjutnya kita melihat sistematika logika itu dapat ditinjau sebenarnya dari tiga aspek yaitu aspek kualitas, aspek metode, dan aspek objek untuk kualitas terdiri dari logika naturalis dan artifisial atau logika ilmiah dan aspek metode ada dari sisi metode kita bisa melihat ada terbagi dua logika tradisional dan logika modern dan sementara dari aspek objek ada logika formal dan logika material logika dari aspek kualitas yaitu pertama logika naturalis, apa itu? yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal budi manusia manusia pada umumnya secara normal akan berpikir dan bertindak spontan sesuai dengan hukum-hukum logika dasar jadi logika naturalis ini sering juga disebut sebagai logika alamnya yang kenapa disebut kemikian karena berkaitan dengan mampuan secara natural atau secara alamnya daripada manusia untuk berpikir mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan eksistensi dirinya jadi berkaitan dengan apa yang harus dia buat nah sementara logika ilmiah, artificialis itu menyempurnakan membantu mempertajam dan menunjukkan jalan pikiran logika naturalis yang pertama tadi agar akal dapat mekerja lebih teliti efisien dan mudah serta aman dengan jalan menyusun hukum-hukum kaida-kaida serta rumus-rumus berpikir yang lurus ini dari aspek kualitas jadi logika ilmiah sebenarnya membantu menyempurnakan, mempertajam daripada logika naturalis tadi yang berikutnya ada logika dari aspek objek dari aspek objek kita dapat melihat bahwa logika ini sebenarnya terdiri dari dua yaitu logika formal dan logika material dalam konteks logika formalnya maka apabila difokuskan pada bentuknya yaitu pembentukan, pengertian, putusan, dan penyimpulan ketiga hal ini dapat disebut juga sebagai gerangka atau unsur logika sedangkan apa yang disebut sebagai logika material itu apabila pemikiran itu tidak hanya tepat menurut bentuknya tapi juga benar menurut isinya artinya isi atau menguatan suatu pengertian putusan dan penukuran itu mengandung kebenaran yang berikutnya kita melihat logika ini dalam konteks sebagai sebuah ilmu Mansell dan Thompson menyebut bahwa logika ini adalah ilmu sementara Watley dan John Stuart Mill berpendapat bahwa logika bukan hanya ilmu tapi juga sekaligus sebagai art objek material daripada logika itu sebenarnya berpikir berpikir adalah kegiatan berpikir manusia dalam mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya pengolahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain jadi proses mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan satu hal dengan hal yang lain itu sebenarnya terjadi dalam konteks berpikir terjadi dalam konteks akal budi manusia dalam alam pikiran manusia yang berikutnya kita melihat dulu bagaimana sebenarnya manfaat daripada mempelajari logika jadi ketika kita mempelajari logika maka diharapkan ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di situ apa itu misalnya yang pertama kita melihat logika ini membentuk pengetahuan yang tepat dengan jalan berpikirnya yaitu berpangkal pada sesuatu yang telah diketahui sebagai bahan-bahan yang benar dengan jalan berpikir mengadakan hubungan-hubungan yang lurus sehingga akan didapatkan pengetahuan yang benar pula nantinya dimiliki tata pikir, sistem berpikir yang lurus, tertib, dan teratur selanjutnya yang kedua adalah logika mengarahkan manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan dalam segala aktivitas dan bertindak manusia mendasarkan diri atas prinsip ini sementara yang ketiga logika mengantarkan kepada berpikir benar lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang jadi logika mendidik manusia berpikir objektif, tegas, dan berani sebagai satu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat jadi sedemikian pentingnya logika ini kita boleh lihat dari aspek manfaat tadi bahwa logika memang memiliki manfaat yang baik sekali untuk kemudian menghadirkan satu sistem atau pola pengetahuan pada manusia untuk bagaimana sebenarnya berpikir secara lurus, tepat, dan benar sehingga apapun yang dihasilkan baik berpikir itu sendiri maupun tindakan yang dihasilkan bahwa tindakan yang dihasilkan daripada satu proses berpikir itu merupakan suatu hal yang memenuhi aspek-aspek yang tadi lurus, tepat, dan benar nah yang berikut kita melihat bagaimana sebenarnya asas-asas pemikiran yang berkembang atau yang dikembangkan dalam konteks ilmu logika dalam konteks ini ada kira-kira empat asas dalam konteks asas pemikiran primer nantinya ada asas juga pemikiran sekunder yaitu yang pertama asas persamaan jadi asas ini adalah dasar daripada semua pemikiran tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini contoh A sama dengan A B sama dengan B itu berdasarkan identitas yang berikutnya ada berdasarkan kontradisi atau pertentangan asas ini menyatakan bahwa pengakuan sesuatu itu tidak mungkin sama dengan penyingkarannya contoh A sama dengan A maka tidak mungkin A sama dengan B ketika A faktanya merupakan A maka sesungguhnya tidak mungkin A adalah B selanjutnya asas penolakan kemungkinan ketiga prinsipium eksklusi 30 asas ini menegaskan kemungkinan yang ketiga tidak ada jika ada keputusan yang kontradiktif maka pasti salah satu adalah salah tidak mungkin dua-duanya benar atau dua-duanya salah yang keempat adalah asas yang mencukupkan asas ini menyatakan bahwa sesuatu yang ada mempunyai alasan yang cukup untuk adanya yang lain keputusan merupakan sebab dari keputusan baru atau merupakan akibat dari keputusan terdahulu jadi berada dalam satu rangkaian yang satu disebabkan oleh yang lain dan dalam konteks ini benar atau tidaknya bergantung pada benarnya sebab bila sebab salah maka keputusan akibat akan salah yang berikutnya ada asas pemikiran sekunder asas pemikiran sekunder ini ada dua yaitu asas kesesuaian dan asas ketidaksesuaian sementara dari segi luas ada juga asas dikatakan tentang semua atau prinsipium dictum de omni yaitu asas ini menyatakan bahwa apa yang secara universal diterapkan pada seluruh lingkungan satu pengertian juga boleh diterapkan pada semua bawahannya dan berikutnya ada asas tidak dikatakan tentang manapun juga prinsipium dictum denulo yaitu asas ini menyatakan bahwa apa yang secara universal tidak dapat diterapkan pada suatu pengertian juga tidak dapat diterapkan pada semua bawahannya nah pada bagian ini kita sudah melihat beberapa poin penting daripada logika namun sampai kepada manfaat dan asas-asas pemikiran sebenarnya kita penting juga untuk melihat bagaimana sebenarnya unsur-unsur logika unsur-unsur logika itu meliputi tiga unsur yaitu yang pertama adalah pengertian-pengertian yang kemudian pengertian-pengertian ini disusun sedemikian rupa menjadi keputusan-keputusan dan keputusan-keputusan itu disusun juga menjadi penyimpulan-penyimpulan ini apa yang dimaksud dengan pengertian ada tertera disini dan apa yang dimaksud dengan keputusan juga ada dan apa yang dimaksud dengan kesimpulan jadi baik pengertian, keputusan maupun kesimpulan itu merupakan hal yang menjadi unsur-unsur daripada logika dan selanjutnya dalam konteks kegiatan akal budi manusia ini dikutip dari buku Pernatari Sidarta bahwa kegiatan berpikir manusia terjadi di dalam akal budi atau intelek manusia tiga langkah kegiatan akal budi yaitu yang pertama tingkat pertama dinamakan ko-apprehensi sederhana simple apprehension menghasilkan terbentunya konsep jadi pada konteks yang pertama ada konsep dan yang kedua ada yang dinamakan dengan keputusan judgment atau ordel menghasilkan proposisi menghasilkan pernyataan sedangkan yang ketiga kegiatan akal budi yang ketiga dinamakan penalaran jadi penalaran reasoning, redenering itu berada pada level yang ketiga dari kegiatan akal budi manusia kegiatan berpikir manusia kegiatan yang ketiga ini ini yang menghasilkan kemudian argumen atau argumentasi nah demikianlah pada kesempatan kali ini sudah dibahas tentang logika secara ringkas dan bentuknya pendalaman daripada hal ini dibutuhkan daripada upaya dari masing-masing kita untuk kemudian mendalami secara lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan logika akhirnya materi kali ini dapat memberikan manfaat terutama bagi adik-adik yang sementara mempelajari penalaran hukum bagi salah satu mata kuliah dalam konteks kurikulum ilmu hukum semoga apa yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian selamat menikmati